Halo para pecinta drama Queen F. Tears, inilah preview episode ke-12 dari drama Queen F. Tears. Di episode sebelumnya, Hee-in kembali mengalami halusinasi dan dia tidak bisa membedakan antara Hyun-woo dan Yan Se-ong. Setelah memeriksa sebuah gudang penyimpanan yang dicurige sebagai tempat kakek Hong mencuci dana gelapnya, Hyun-woo yang tidak mau Hee-in kehujanan, menyuruh Hee-in menunggu, sementara dia mengambil mobilnya. Namun Hyun yang sedang menunggu di sana tidak menyadari kalau orang yang membawakan payung untuknya dan membawanya ke dalam mobil adalah Yan Se-ong. Yan Se-ong yang berusaha membawa Hyun kabur dari sana, melajukan mobilnya dengan sangat cepat hingga terjadi sebuah kecelakaan ketika Hyun-woo berusaha mengejar mobil tersebut dan Hyun mengira kalau mobil itu sedang menguntipnya. Begitu mobil Yan Se-ong berhenti dan dia menyadari kalau orang yang duduk di sampingnya ternyata bukanlah Hyun-woo, Hyun pun mengalami kebingungan kembali. Hanya saja, Yan Se-ong tidak akan membiarkan Hee-in kembali kepada Hyun-woo dengan mudah. Yan Se-ong yang sengaja mengunci jendela mobilnya sepertinya akan membawa Hyun dari sana. Yan Se-ong masih akan memperjuangkan obsesinya terhadap Hee-in dengan mengatakan kalau Hee-in adalah cinta pertamanya dan dia lebih dulu menyukai Hee-in dibandingkan Hyun-woo dengan menunjukkan kalung milik Hee-in yang terjatuh saat dia dikejar anjing. Yan Se-ong akan memanfaatkan rasa simpati Hee-in yang telah dia tolong di masa lalu dengan harapan Hee-in akan menanggapi perasaannya. Tapi Yan Se-ong sepertinya akan kembali kecewa karena Hee-in tetap akan memilih suaminya dan kehidupan mereka berdua akan semakin indah dan diwarnai dengan cinta setelah masing-masing mengungkapkan perasaan satu sama lain dan saling menerima kekurangan masing-masing. Setelah mencari keberadaan Hyun yang dibawa kabur oleh Yan Se-ong, Hyun-woo sepertinya akan kembali bertelahi dengan anak buah Yan Se-ong sehingga dia terlihat mengalami luka di keningnya. Namun begitu sudah bertemu, keduanya akan tinggal di apartemen Hyun-woo dan akan menikmati bulan madu kedua mereka yang membuat Hee-in tidak yakin apakah hal itu nyata atau tidak. Saking indahnya kehidupan Hee-in sekarang, dia sampai bilang kalau apa yang dia alami sekarang tidak ubahnya seperti sebuah film. Di sisi lain, setelah menyelidiki gudang penyimpanan kemarin, Hyun-woo telah mengetahui aliran dana rahasia milik kakek Hong. Terlihat dia bersama keluarga Hong menjelaskan bagaimana dana itu keluar dari perusahaan dan digunakan untuk membeli karya seni murah dengan harga dinaikan puluhan kali lipat. Seseorang terlihat sudah membuka sebuah brengkas yang kemungkinan besar itu adalah tempat di mana kakek Hong menyimpan dana rahasia miliknya. Tapi Sul-hiyang mengetahui hal ini juga tidak akan tinggal diam dan membiarkan keturunan kakek Hong menikmati dana tersebut. Mengingat Ian Seong juga berada di tempat yang sama kemarin, bisa jadi Ian Seong juga sudah tahu di mana kakek Hong menyimpan dana rahasia miliknya. Lalu siapakah yang akan lebih cepat menemukan dana tersebut? Sementara hubungan Bungja dengan Yang Song juga akan semakin dekat di mana Yang Song terlihat sudah berani memeluk Bungja. Nasib buruk akan dialami oleh dahi yang terlihat diserang oleh seseorang. Mungkinkah orang yang menyerang dahi adalah anak buah Yan Seong yang sangat kesal karena cintanya ditolak oleh Hein? Dan kenapa Su-chill berteriak memanggil nama istrinya? Mungkinkah dahi kembali ke Korea dan Su-chill melihatnya? Atau ini hanya mimpi buruk yang dialami oleh Su-chill karena terlalu mengkhawatirkan dahi dan anaknya? Mi Sun akan memukul beberapa wartawan yang mengikutinya yang saat ini sedang berada di Yang Duri untuk mencari keberadaan keluarga Hong di sana. Akankah para wartawan ini berhasil menemukan tempat tinggal keluarga Hong di Yang Duri? Akankah para wartawan ini berhasil menonton! Akankah para wartawan ini berhasil menonton! Akankah para wartawan ini berhasil menonton! Terima kasih.